Halo guys, ketemu lagi dengan Krishna. Kali ini kita mau belajar bahasa Inggris. Kita akan berbicara masalah Introduction. Dalam video yang pertama, I gave you how to introduce yourself or self-introduction. But now, I want to share with you how to introduce others. Say for example, you want to introduce your friend to your brother or your sister. Atau, you want to introduce your family to your friend. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ada sedikit perbedaan. Usually in Indonesia, when we want to introduce, say for example, we want to introduce Andrew to Jane. Jane, kenalin, ini temanku Andrew. Sudah, begitu saja dan ditinggal begitu saja. Dan akhirnya mereka sendirinya akan berkenalan. Ya, tetapi dalam bahasa Inggris, atau in Western, we have to introduce both sides equally. Tidak hanya, Jane, ini temanku Andrew. Stop, no. But we have to introduce Jane, ini temanku Andrew. Andrew, ini temanku Jane. Now, do you get it? Alright. So, we have to introduce both sides equally. Untuk lebih jelasnya, yuk kita cek contoh dialog di sini. Example of dial. This is Jack. Say for example, my name is Jack. Hello, Jane. Let me introduce my friend, Andrew. Jane. This is Andrew, my friend. This is Andrew. Gitu ya. Oke. Next. Andrew. This is Jane. Jane, my sister. Semisalkan ini adalah saudara perempuannya. Atau di sini juga perlu ditambah. Jane, this is Andrew, my friend. Kemudian, Andrew, this is Jane, my sister. Baru berikutnya, Jane akan menjawab. Hello, Andrew. Nice. To meet you. Andrew kemudian akan menjawab juga. Hello, Jane. Nice. To meet you. Baru berikutnya, mereka akan saling memperkenalkan diri. They will introduce themselves lebih dalam lagi. Akan menanyakan banyak hal, sehingga percakapan terjadi, perkenalan menjadi lebih asik lagi. But, the very basic information, when you have to introduce others, is this. Oke. Alright. Kita akan ulang sekali lagi. Ya. Alright. So, for example, my name is Jack. Hello, Jane. Let me introduce my friend, Andrew. Jane, this is Andrew, my friend. Andrew, this is Jane, my sister. Hello, Andrew. Nice to meet you. Hello, Jane. Nice to meet you, too. Mudah, kan? Very simple. Yuk, kita coba. Harapan saya, teman-teman, setelah ini, berani mencoba untuk memperkenalkan temannya satu dengan yang lain, using the English language. Oke, ya. Tetaplah belajar bahasa Inggris terus, karena learning English is fun. Thank you.